Intro Beli 3 skin card seharga 43 juta rupiah Amada manapa dimarahi beda Syahputra Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Bukan rahasia lagi kalau artis tanah air kerap melakukan beragaman perawatan demi menjaga penampilan Begitu juga dengan Amada Manopo, si cantik yang tengah naik daun berkat perainnya di sinetron ikatan cinta Selain melakukan treatment di salon kecantikan Amada ternyata rajin melawat wajah dengan memakai produk skincare Bahkan ia sampai meragak konsep bulan juta untuk membeli skincare Fakta itu terungkap saat Amada menjadi bintang tamu live streaming aplikasi snack video Indonesia belum lama ini Saat itu, Bili Syahputra menghongkar kebiasaan belanja sang kekasih dalam sesi Games Quick Question Siapa yang paling hobi belanja atau yang paling boros? Tanya youtuber Fadil Jaidi selaku pembawa acara Amada Manopo, jawab Bili Syahputra Paling mahal belanja apa? Tanya Fadil Kepo Make up Gue kaget sekaget-kagetnya Kalau gue udah jadi engkong-engkong, gue setruk kali Masa beli make up 3 biji aja 43 juta rupiah? Jelas Bili Bili mengaku sempat menegur sang kasih lantaran membeli produk skincare seharga bulan juta Tapi Amada membelah diri dengan mengatakan bahwa ia merawat diri demi bisa tampil cantik di depan Bili Terus gue kan ngomelin dia aja Kamu apa sih? Masa beli beskitu mahal? Kan aku cantik buat kamu Aku cantik kan, aku dibayar Gitu sih Ujar Bili menirukan reaksi Amada ketika dimarai olehnya Eh ternyata gak cocok gue pake Yang cocok malah dia Sumpah, bener Itu gue pake tuh skincare Udah mahal-mahal peruntusan Gue pakaikan ke dia cocok tuh sampai sekarang Timbal Amada Sementara itu Amada pernah menucar bahwa dirinya sangat memperhatikan penampilan Terutama wajah Amada sadar bahwa penampilan adalah hal penting bagi seorang babik figur seperti dirinya Menurut aku kecantikan yang nomor 1 Apalagi untuk merawat tubuh segala macem Itu penting banget Jadi itu harus dipertapakan Sama aku Apalagi wajah sih ya Wajah tuh yang lebih penting Tutur Amada Kemampuan Amada Manopo berekting sempat diremehkan gara-gara peran ini Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Amada Manopo Telah banyak melakoni karakter baik di film maupun di sinetron Kadang ada saja yang perannya Salah satunya ketika ia membintangi sinetron cinta sebening embun yang tayang di RCTI pada 2019 lalu Amada mengatakan ada pihak yang meremehkan dirinya ketika menerima tawaran bermain di lap sinetron itu Amada Manopo dianggap tidak akan mampu memainkan karakter ibu tiga anak di sinetron tersebut Amada pun berusaha memberikan kualitas akting terbaiknya Dia justru merasa tertantang untuk membuktikan ke mereka kalau dirinya bisa merekkan karakter ibu Sempat diremehkan, mereka masih gak yakin dengan umur aku yang sekarang harus memainkan karakter yang umurnya sekitar 28-30an Dan pemainnya kan sudah punya anak semua Ucap Amada Manopo Kerja keras bandar setelah anaknya mulai membuahkan hasil Orang yang dulunya meremehkan jadi sadar kalau Amanda bisa memainkan karakter ibu tiga anak Sekalipun dia belum menikah dan belum pernah punya pengalaman mengurus anak Salah satu usaha yang dilakukan Amada Manopo agar bisa memainkan karakternya adalah berusaha membuat anak-anaknya nyaman kepada dirinya Baik saat sedang syuting maupun tidak Amada Manopo bahkan sempat membawa makanan untuk aktor-aktor ciri itu dan mengajak mereka bermain di lokasi syuting Terima kasih telah menonton Amada Manopo tas seharga 16 juta rupiah Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Amada Manopo kini tengah mulai jadi artis sinetron ikatan cinta Ia pun menggunakan banyak bujian karena akting dan kemistri yang baik di ikatan cinta Gak heran kalau Amada Manopo memiliki fans yang setia dan membuat dirinya dukungan Baru-baru ini ada fans yang memberikan tas mewah buatnya Hal ini diketahui dari instagram story Amada Manopo Tampaknya membuka kandu tas mewah dengan merk Gucci tersebut Ternyata di dalamnya ada tas model mini dengan rantai tali panjang Tas berwarna ungu tersebut berhasil mengujukan Amada Manopo karena warna kesukaannya Makasih banget dari Subabaya Aku dikasih Gucci Wow ungu thank you so much Makasih ya Ujar Amada Manopo Hadiah dari fans tersebut ternyata harganya gak kaleng-kaleng Diketahui dari list.com Tas tersebut merupakan Gucci Multicolor Valet Next Day Eksklusif Minimax Dengan harga 875.000 euro GPP Alias kurang lebih 16 juta rupiah Wah Gak kaleng-kaleng banget Hadiah dari fans buat Amada Manopo Gimana Kalau menurut kalian Selamat menikmati 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 terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe thank you selamat menikmati